Nama-nama pimpinan dan anggota Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF yang sudah dilaporkan kepada Bapak Presiden dan disetujui serta minta segera diumumkan dan segera bekerja. Saya bacakan seolah-olah berikut. Ketua Menko Polhukam, Mahfud MD. Wakil Ketua Menpora Zainuddin Amali. Sekretaris Dr. Nurrohmat SHMH, mantan Jampidum atau Jaksa Agung Moda Pidana Umum. Dan mantan Deputi Tiga Kemenko Polhukam. Itu pimpinannya. Ketua Menko Polhukam, Wakil Ketua Menpora, Sekretaris Nurrohmat SHMH, mantan Jampidum atau mantan Deputi Tiga Kemenko Polhukam. Anggota, Satu, Profesor Dr. Renal Kasali, Akademisi UI. Dua, Profesor Dr. Sumaryanto, Rektor UNY. Tiga, Akmal Marhali, Pengamat Olahraga, Koordinator Safe Hour Soccer. Empat, Anton Sanjoyo, Jurnalis Olahraga pada Harian Kompas. Lima, Nogroho Setiawan, mantan Pengurus PSSI dengan lisensi dari FIFA. Enam, Lieutenant General TNI Purnawirawan, Doni Monardo, mantan Kepala BNPB. Tujuh, Maijen TNI Purnawirawan, Dr. Suwarno SIP MSC, Wakil Ketua Umum Satu Koni. Delapan, Irjen Polisi Purnawirawan, Sri Handayani, mantan Wakapolda, Kalimantan Barat. Sembilan, Laude M. Syarif, SHLM, PSD, kemitraan, mantan Pimpinan KPK. Sepuluh, Kurniawan D. Dwi Yulianto, mantan Pemain Sepak Bola Tim Nasional, strip APPPI.